Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin juga mengunjungi SDN Belitung Selatan 1 yang mendapat aspirasi untuk peninggian halaman sekolah agar tak ada genangan ketika hujan turun. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Saud Natan Samosir, melanjutkan kunjungannya pada Jumat pagi ke SDN Belitung Selatan 1, Jalan Pembangunan 1 Benjarmasin Barat. Kepala sekolah mengutarakan keinginannya kepada wakil rakyat ini untuk meratakan halaman sekolah yang masih tersisa belasan meter agar sama tingginya dengan halaman utama untuk keperluan anak bermain karena jika hujan atau air pasang otomatis tergenang. Menyikapi hal ini sebagai mitra dinas pendidikan, Komisi 4 cukup memahami keterbatasan anggaran yang ada pada distik sehingga ada skala prioritas perbaikan infrastruktur. Meski begitu, politisi PDI Perjuangan ini selalu menampung dan menyampaikan semua aspirasi yang masuk melalui dirinya. Jadi kita sebagai mitra itu dan kita bahas yang akan masuk. Jadi ada beberapa faktor yang dari sisi PAD kita tidak mencukupi dan mau melebihi pun sebenarnya mereka ingin apa yang kita inginkan dari masyarakat sebagai kita perwakilan, sebagai mitra pendidikan itu kita sampaikan dan memang dimasukkan dari kawan-kawan dari dinas, terutama infrastruktur ya, termasuk peninggian halaman. Tapi itu tadi, karena keterbatasan dana, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi minimal, apa namanya, mana yang paling rusak parah itu segera diatasi mereka. Di kesempatan ini, Samosir turut memotivasi peserta didik tetap fokus belajar untuk mencapai cita-citanya. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton!